Pemirsa tingginya minat baca siswa di salah satu sekolah SMP yang ada di bangkalan ini ternyata tidak dimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Utamanya ruangan perpustakaan yang sangat kecil sehingga tidak dapat menampung siswa yang datang ke perpustakaan. Minat baca siswi yang tinggi di salah satu SMP yang ada di bangkalan ini ternyata tidak dimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Utamanya ruangan perpustakaan sekolah yang ada masih terlalu kecil sehingga tidak dapat menampung siswa datang untuk membaca di perpustakaan ini. Selain itu pula masih minimnya kursi duduk bagi para siswa mengakibatkan banyak siswa yang membaca di perpustakaan sekolah ini sambil berdiri sehingga sedikit banyak mengurangi kenyamanan para siswa untuk membaca. Padahal sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan perpustakaan yang besar, tempat duduk yang nyaman ataupun lainnya merupakan salah satu faktor yang dapat menarik siswa untuk datang membaca. Dan betah di dalam ruangan perpustakaan sekolah. Anita salah satu siswa kelas 7 mengatakan dia sangat suka datang ke perpustakaan karena dapat menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan pelajaran IPA ataupun dengan hobinya tentang sepak bola. Namun karena ruangan perpustakaan di sekolahnya sangat kecil, dia berharap ruangan perpustakannya diperluas sehingga lebih banyak teman-temannya yang datang membaca di perpustakaan. Yang apa? Buku yang sering dibaca ini buku apa? IPA Bahkan materi Kipa bola Ada harapan? Harapannya untuk lebih ruas lagi, lebih banyak. Mama juga Ruangannya gitu ya? Ruangan perpustakaan sekolah yang berukuran 8 meter x 15 meter masih dibagi menjadi dua ruangan, yaitu satu ruangan untuk tempat koleksi buku dan tempat siswa membaca, sedangkan satu ruangan untuk pengurus perpustakaan dalam menangani administrasi peminjaman buku. Herman, kepala sekolah SMP4 bangkalan ini menembenarkan tentang bahasa minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya ini, sehingga kadang-kadang siswa yang datang ke perpustakaan sekolah berjubel karena diakuinya meninat baca anak didiknya sangat tinggi. Jadi seperti tadi itu, setelah disampaian ke sana, itu karena tempatnya yang masih kurang memadai jumlah siswanya sekian, 708, ya anak itu berjubel-jubel setiap istirahat itu anak-anak, niat membaca itu memang tinggi. Diharapkan kedepannya ada perhatian lebih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada ini, seperti ruangan perpustakaan, dapat ditambah sehingga siswa yang datang berkunjung ke perpustakaan ini lebih banyak lagi.